Intro Oke Yang saya kasih Ini saya copy Dan saya berikan di Body Dan saya simpan Maka jika saya reload Maka dia akan berada di Atas Dan nanti jika ini saya Tulisan ini pewanjang Maka dia akan mentok di Bawah Oke saya lanjutkan Halaman saya adalah 960 pixel Dan disini di height nya Saya membuat auto Supaya Sesuai dengan Isi dari halaman tersebut Jika saya simpan Dan saya reload lagi Maka dia akan sesuai dengan Isi yang ada ini Dan sekarang Saya mau menambahkan Di bawahnya Saya copy Saya paste Dan disini Saya memberikan Halaman Di dalam halaman Saya mau memberikan lagi ID Dan disini mungkin Kepala Dia berada di atas Dia berada di atas Dan di kepala ini Saya memberikan Sama Atau mungkin Saya kurangkan 50 mungkin Dan Di warna Saya Rubah Saya Rubah Mungkin Agak Terang Disini Di warna Saya Memakai Ini Height nya Di kepala Mungkin Saya pakai 140 PX Pixel Margin Left Auto Margin Top Oke disini Saya memakai Auto Semua Dan Saya simpan Dan Jika saya Reload Saya tidak mempunyai Apa-apa Karena belum Menambahkan Di HTML nya Dan Saya sekarang Pergi ke HTML Di antara Halaman Disini Saya memberikan Tab Dan Disini Saya memberikan Lagi Div Spasi ID Sama Dengan Dan disini Persis Namanya Disini Ada Halaman Kepala Dan disini Saya mau memberikan Kepala Karena Apa Kepala Berada Di Dalam Halaman Dan Di bawah Sini Saya memberikan Div Penutup Dan Jika saya Memberikan tulisan Di Kepala Semacam ini Saya simpan Lalu Saya Pergi Kesini Dan Meriload Maka Saya sudah Mempunyai Semacam ini Dan mungkin Di top Saya memberikan Mungkin 5 Di top 5 Pixel Saya simpan Dan saya Reload Lagi Oke Saya Pakai Auto Saja Mungkin Margin Top Mungkin disini Oke Saya ganti disini Save Dan saya Reload Lagi Oke Tidak Berubah Dan saya Kembali Ke 0 Saya Reload Oke Seperti itu Dan disini Adalah Kepala Dan di Kepala ini Saya Mau Membuat Ini Saya bagi Dua Disini Adalah Gambar Mungkin Gambar Logo Website Sebelah Sini Lalu Disini Adalah Mungkin Judul Halaman Atau Beberapa Menu Menu Tambahan Yang Ada Disini Atau Menu Mungkin Membuat Sekitar 200 Pixel Lalu Tingginya Mungkin 100 Jadi Nanti Logonya 200 X 100 Gambarnya Lalu Background Color Untuk Sementara Saya Berikan Agak Beda Mungkin Saya Berikan Mungkin Semacam Ini Dan Live Margin Auto Semua Saya Simpan Dan Saya Kembali Ke Index HTML Dan Disini Saya Tuliskan Di bawahnya Saya Tap Div ID Sama Dengan Tanda Kutip Dan Disini Saya Tuliskan Kiri Lalu Saya Enter Dan Saya Closing Div Semacam Ini Dan Saya Tuliskan Logo Di Dalam ID Kiri Dan Jika Saya Simpan Dan Saya Preview Maka Saya Sudah Punya Semacam Ini Tapi Dia Berada Di Tengah Dan Sekarang Saya Mau Membuat Dia Berada Di Kiri Saya Mau Menambahkan Di Design Dan Di Atas Ini Saya Memberikan Perintah Float Left Tanda 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 Closing Semacam Ini Saya Simpan Dan Saya Reload Maka Logo Saya Sudah Berada Di Kiri Semacam Itu Sekarang Saya Mau Oke Membuat Lagi Di Sebelah Kanan Sini Saya Mau Menambahkan Oke Di Kiri Saya Mau Memberikan Disini Kiri Atas Dan Saya Copy Saya Simpan Dulu Saya Pergi Kesini Dan Di Kiri Saya Pergi Lagi Tambahkan Div ID Sama Dengan Atas Lalu Di Antara Sini Saya Enter Dan Closing Div Seperti Itu Dan Logonya Berada Di Sini Saya Simpan Dan Jika Saya Reload Maka Akan Tetap Seperti Itu Dan Sekarang Saya Mau Menambahkan Di Design Saya Meng Copy Ini Saya Copy Paste Dan Disini Saya Memberikan Bawah Bawah Dan Di Width Sama Sementara Di Height Saya Memberikan 40 Semacam Itu Dan Color Mungkin Saya Berikan Black Biar Biar Kelihatan Berbeda Oke Seperti Itu Float Tetap Di Lab Saya Simpan Dan Saya Pergi Kesini Saya Reload Oke Saya Kembali Ke HTML Lalu Disini Saya Tambahkan Saya Copy Dulu Enter Paste Dan Disini Saya Tuliskan Bawah Dan Disini Menu Satu Mungkin Semacam Itu Dan Saya Simpan Lalu Saya Reload Maka Menu Satu Berada Disini Oke Ada Kesalahan Oke Sekarang Saya Mau Meng-copy Lagi Saya Tambahkan Dulu Disbelah Kanan Dan Disini Saya Tuliskan Kanan Dan Saya Hapus Dulu Disini Dan Di Float Left Saya Ganti Right Lalu Jika Tadi 950 Dikurangi 200 Berarti 750 Saya Tuliskan 750 Untuk Width Dan Di Height 140 Di Sebelah Kanan Dan Color Mungkin Black Oke Saya Simpan Dan Saya Pergi Ke HTML Lalu Disini Di Setelah Kiri Saya Pergi Kesini Saya Enter Dan Dan Disini Saya Memberikan Div Lalu Saya Enter Dan Disini Div ID Sama Dengan Kanan Saya Simpan Lalu Saya Reload Maka Saya Sudah Punya Semacam Ini Di Sebelah Kanan Dan Disini Saya Hapus Dulu Saya Reload Lagi Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Kanan Dan Kiri Lalu Di Kiri Di Kiri Di Kiri Bawah Di Kiri Bawah Saya Ctrl Z Di Kiri Bawah Saya Tidak Memakai Float Float Saya Hapus Dan Saya Simpan Lagi Oke Di Kiri Saya Kurang Menambahkan Satu Lagi Copy Disini Atasnya Belum Ada Dan Float Left Disini 140 Oke Seperti Itu Saya Simpan Maka Jika Saya Reload Saya Sudah Ada Menu Satu Disini Dan Logo Disini Saya Cek Lagi Di Bagian Disini Oke Disini Left Float Left Disini Saya Hapus 200 200 Dan Disini Color Mungkin Supaya Terlihat Mungkin Yellow 40 Disini 100 Oke Auto Auto Saya Simpan Dan Saya Reload Lagi Maka Saya Sudah Mempunyai Logo Dan Menu 1 Di Bagian Sini Lalu Di bagian Kanan Di kanan Saya juga Mau memberikan Kanan Atas Dan Kanan Bawah Saya Meng-copy Kedua Hal ini Saya Taruh Di Bawahnya Sini Dan Disini Saya Tuliskan Kanan Lalu Disini Juga Kanan Kanan Atas Dan Kanan Bawah Saya Mau membuat Mungkin Ini Biru Dan Disini Red Menurut Simpan Lalu Di HTML Di Kanan Saya Memberikan Seperti ini Saya Copy Dan Saya Taruh Disini Disini Saya Tulis Judul Halaman Lalu Disini Mungkin Menu 2 Dan Saya Simpan Dan Jika Saya Preview Maka Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Dan Saya Ingin Hit Dan Width Itu Sama Dengan Kepala Jadi Saya Pergi Desain Lagi Dan Di Kepala Ada 750 BX Saya Copy 750 Dan Saya Masukkan Disini 750 Disini Juga 750 Dan Jika Saya Simpan Dan Saya Preview Lagi Maka Saya Sudah Mempunyai Semacam Ini Kepala Semacam Ini Logo Menu 1 Menu 2 Judul Halaman Sekian Untuk Bagian Pertama Dan Kita Lanjutkan Ke Bagian Kedua 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 Terima kasih.